Halo teman-teman, video kali ini aku menyolah bunga matahari Teknik yang aku gunakan yaitu stretch stitch, turkey stitch, dan teknik yang aku ngetahun namanya Pokoknya ada campuran dari lazy-staisy stitch Seperti biasa, aku sudah gambar pola bunganya pada kaos ini dengan kertas karbon berwarna biru Pertama, membuat kelopaknya, kita masukkan benang seperti biasa saja Dari angka 1 diantara kelopak dan benang sari Lalu masukkan di angka 2, ujung terakhir kelopak Lalu balik lagi ke angka 3, tepat berada di samping angka 1 tadi Lalu balik lagi ke angka 4, yaitu lubang titik angka 2 Nah, balik lagi ke lubang nomor 1 Selanjutnya, buat sulaman lazy-staisy pada benang sebelah kanan sampai benang panjang penuh sesak dengan sulaman lazy-staisy Terima kasih telah menonton! Kalau sudah penuh, pindah ke benang saminya Ya, mulai dari atas, lakukan sampai bulu dan sempit Terima kasih telah menonton! 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 ke belakang sini benangnya lalu menyelangi jangan terlalu jauh atau terlalu dempet dengan benang ini nah kita masukkan ini aku sebut dengan titik 3 lalu kita masukkan lagi titiknya ke titik sini ada angka 1 disini ya terus udah ada yang dia masuk ke sini terus nanti dia menyelangi menyelangi benang ini angka 7 titiknya lalu dia masukkan ke belakang benang ini ke belakang benang ini nanti begini lagi dan seterusnya seperti itu kalau bulat gimana kak yang tadi benang sarinya sama aja pertamanya yang pertama masukkan benang lalu nanti kita keluarkan benangnya di angka 2 sini dan menyelangi benang yang pertama nah dia masuk ke angka 3 lalu kita ke belakang titik 1 disini nanti nanti dia akan menyelangi benangnya masuk ke angka 4 lalu habis itu kita keluarkan dia kesini ke titik 3 eh 3 4 ya nanti ini 5 lalu menyelangi kita ke titik kita masukkan nanti keluar lagi dari belakang benang ini dan seterusnya sekarang kita praktekan ingat ya benangnya dari depan kain tidak perlu dibasin ke ujungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bila sudah selesai menyulamnya kita potong benang agar tidak saling menyambung benangnya jadi satu-satu lalu rapikan panjang benang sesuai dengan apa yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya aku buat tingkaran lagi dengan teknik yang sama dan mengaplikasikan sulaman dengan warna yang berbeda selamat menikmati 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 selamat menikmati